Intro Teratang Madura TV Sebanyak ribuan santri, kiai dan nyai Menggelar doa bersama di gedung Rata Ibu Kabupaten Bangkalan Mereka berharap pasangan nomor 1 Jokowi Ma'ruf Amin Bisa menang dalam pilpres dengan merauk suara 75% nasional dan 80% di Madura Dalam acara doa dan silaturahmi jaringan kiai santri nasional JKSN Terlihat Bupati Bangkalan yang dalam kesempatan tersebut Sebagai ketua di PCP3 Kabupaten Bangkalan Serta penasihat JKSN Abdel Latif Amin Imron dalam sambutannya Meminta kepada rakyat dan masyarakat Madura Untuk memilih pemimpin yang tahu gelukesan masyarakat Apalagi dengan digratiskannya jembatan Suramadu Dan ditetapkannya hari santri Tentunya tidak salah jika masyarakat Madura memilih Jokowi Sebagai presiden RI untuk yang kedua kalinya Karena beliau selain bintang Seorang pemimpin itu harus Mau mendengarkan puluh kesah masyarakatnya Betul? Hidup Jokowi Sementara itu ketua JKSN Madura Makhlis Muhsin menyatakan Sebagai warga ahlu sunawal jamaah Sudah sepatutnya memilih pemimpin yang ibadannya bagus Dan itu hanya dimiliki pasangan capres nomor satu Terkait Wahabi kita jelas Yang kita usung adalah orang NO dan Aswaja jelas Beliau itu Dan mohon maaf di sebelah adalah Pendukungnya adalah Mohon maaf Wahabi dan sejenisnya Kami tidak terlalu banyak untuk yang sebelah Yang penting dengan 0-1 ini adalah Aswaja akan ditegakkan Dan insya Allah kalau Islam yang moderat ini Berarti Dari Bangkalan Husin Al-Kadiri Madura TV melaporkan Madura TV Madura dalam satu sentuhan